Hai Halo teman-teman ketemu ketemu lagi di channel pepak farm aviary 3in1 kali ini kita mau membahas tentang gold amadin di aviary saya ya teman-teman ada yang bilang tidak bisa diternak di alam di aviary terbuka ini buktinya teman-teman sudah hampir dua tahun nih atau dua tahun lebih malah ini sudah berlima kali lebih beranak ya ini betinanya hijau dada ungu kepala hitam posisi lagi angkrem ini teman-teman ini anakannya anakan ke-3 dan ke-4 atau ke-4 dan ke-5 ya lupa yang betina ke-4 dan tanya kelima sudah siap nih satu atau dua bulan lagi mungkin sudah bertelur ini teman-teman ini juga anaknya yang lain anak nomor ke-5-2 ya dengan saya kasih jodoh gold amadin kuning dada putih tapi masih paut ini sulit cari betina yang siapan ya teman-teman harganya mahal nanti ini paut betina kuning dada putih petina semua ya teman-teman sehat-sehat ya belum nyanyi enggak perlu dikasih ekstra food perlu dikasih suplemen bebas aja ini ada pakan ya cuma kena risit dan milat ini ada juga gold amadin Indonesia ya binglis ada dua satu pasang tapi belum berhasil ya sulit ini jantan-jantan ini pejantan semua ini ya teman-teman bapak dan anak-anaknya anak-anaknya muka merah karena induknya ini jantannya muka oran betinanya muka hitam tapi agak merah-merah dikit ini induk betinanya ya usianya sekitar dua tahun ini saya beli dari paut sebenarnya kunci keberhasilan ternak di alam gini ya di afiri terbuka ini cuma dari paut ya teman-teman kalau kita beli dari paut kita cari yang enggak musim hujan belinya kayaknya berhasil nih teman-teman saya gitu belum pernah mati sekali beli langsung bisa ini induknya dan anak-anaknya yang sebelah kiri dua itu anak-anaknya ya teman-teman ini posisi lagi ngeram bertelur lima kira-kira dua tiga hari yang lalu baru mulai ngeram ini kita kasih lihat ya telurnya ya teman-teman 500 500 500 500 500 500 500 500 hai 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 5 butir ya tapi biasanya ini kalau yang sudah-sudah meskipun telurnya 5 butir tapi cuma netas paling banyak 2 1, 2, 1, 2 belum pernah lebih dari 2 kalau sekarang kita lihat saja nanti ya kalau biasanya kemarin-kemarin sebelum mabung ini habis mabung biasanya cuma netas 2 paling banyak mabungnya juga lama ya teman-teman 2 bulan lebih ini mabung ganti bulu ini baru selesai terus netas sarang terus bertelur ini lama bulan sekitar 3-4 bulan baru bertelur lagi kita tunggu saja video selanjutnya semoga berhasil menetas nanti akan saya update lagi ya oke gitu saja teman-teman selamat menikmati gold amading saya jangan lupa untuk like subscribe dan komen barangkali ada yang mau kasih saran atau punya apa gitu silahkan komen di video ini teman-teman terima kasih selamat menikmati terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati